Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang layak Disembah Dan dipertuhankan Kecuali Hanya Allah Dan Saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Yang terakhir Yang terakhir Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Penilaian Penilaian pada umat islam Dibuat seakan-akan umat islam itu kurang baik Tapi saya baru pulang ini dari luar negeri Ternyata umat islam itu dinilai baik Saya di Inggris Saya baru dari Inggris datang Berapa waktu lalu Di London itu Umat islam dipandang baik Di Manchester Baik Di Liverpool Baik Bahkan ada satu masjid Itu masjidnya Di kota itu Itu Masya Allah Setiap hari Pak Ibu Dua orang paling minimal masuk islam Masuk islam Masuk islam Jadi aneh Di tempat yang paling modern Pada masuk islam Jadi kalau ada di Indonesia Yang keluar dari islam Itu orang aneh Orang aneh Karena di tempat yang pada maju Negara-negara maju Orang pada masuk islam Anda bayangkan Saya ke tempat-tempat negara maju Pada masuk islam Di New Zealand pada masuk islam Ya di London pada masuk islam Di Kanada masuk islam Jadi kalau di Indonesia Yang belum semaju sana Pada keluar Ada yang keluar dari islam Berarti ada yang aneh dalam dirinya Jelas ya Baik Ayo kita tampakkan lele kebaikan Insya Allah kita tampilkan Dan kalau sudah dilawan dengan akhlak Insya Allah Berbagai stereotip pada umat islam Akan hilang dengan sendirinya Tidak usah banyak dikomentari Yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia Ya sebelum kita mulai Alhamdulillah Hari ini akan ada yang bersyahadat Ya Kembali kepada fitrahnya Untuk masuk islam Dan Sebelum kita mulai kajian kita Mohon izin Berkenan Saya ingin bimbing dulu Untuk masuk islam Supaya insya Allah Beliau mengikuti Ta'lim pertama dalam hidupnya Dengan keadaan Sebagai muslimah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Nggak usah nengok ke belakang Karena bukan laki-laki Tapi perempuan Ya Baik Bismillah Namanya Mbak Birby Mbak Birby Mohon izin Tempat tanggal lahir Jakarta ya Ya 9 Desember 2000 Agamanya Lamanya Kristen Ya Baik Kenapa mau masuk islam Hmm 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 Aku dari kecil Mayoritas keluarga itu udah islam Nenek aku islam Alhamdulillah Hmm Pas pindah sekolah SD Itu Tadinya Sekolah Katolik Terus pindah ke Sekolah Negeri biasa Itu mayoritas islam itu lebih Ngedorong aku Untuk Pengen lebih tahu tentang islam Hmm Setiap harinya Baca doa Al-Fatihah Sampai aku hafal Ya Dari kecil sih udah Dari kecil Iya Itu masih Kristen Itu masih Kristen Hafal Al-Fatihah Hafal Masya Allah Bapak sudah muslim Nggak Baik Baik Alhamdulillah Mohon izin Saya langsung saja Mbak Berli sudah mantap Untuk masuk islam Sudah Insya Allah Sudah belajar Sudah sedikit sedikit Baik Ada tiga hal Dalam Al-Quran Yang saya ingin sampaikan dulu Sebelum anda bersyahadat Untuk masuk islam Dan ini mesti dipastikan betul Ya supaya Mantap keislamannya Dan berjalan dengan penuh ketulusan Yang pertama Yang pertama Untuk bapak ibu juga ini pengetahuan Ya ini hal yang sangat penting Ada di Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah Ayat 256 Allah menyampaikan La ikraha fi din Tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun Memaksa seseorang untuk masuk islam Saya ulang Laknya disini nafi Melarang Bahkan ada bentuk nahinya romanya Ya tegas meniadakan melarang Jadi kalau ada yang melanggar Masuk berdosa Baik dalam keadaan memaksa secara lembut Lembut tuh begini misal Halus Anda datang ke tempat musibah Kasih sarung Bawa biskuit Biskuitnya mereknya syahadat Harap-harap ketika dimakan Langsung masuk islam Itu gak boleh Karena agama islam tidak senilai sarung Agama islam tidak senilai mie instan Ya harus ada ketulusan dalam jiwa kita Apalagi memaksa dengan cara yang kasar Itu yang dibenarkan Berdosa Saya mohon izin pastikan Mbak Berbi ada yang paksa Enggak Yakin Coba lihat dulu disekitaran Barangkali orangnya ada disini Tidak ada ya Baik Bapak ibu bisa saksikan Terutama para akhwat Jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau Ini adalah ketulusan yang paling dalam Dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi dihadapan Allah Dengan ketulusan beliau insya Allah Yang kedua Mohon izin orang tua masih ada Masih Ayah Masih Ibu Masih Agamanya apa Kristen Tau Mbak mau masuk islam Gak tau Gak tau baik Tapi yakin mau masuk islam Yakin Yakin Saya mau sampaikan begini Ini cuma ada di Al-Quran Anda boleh cek di kitab-kitab lain Dan saya juga sering membaca kitab-kitab lain Itu tidak ditemukan keterangan ini Hanya di Al-Quran Quran surah ke-31 Luqman Ayat 14 sampai 15 Khususnya di ayat 15 Kata Allah Tapi jangan putuskan Hubungan Hubungan kekeluargaannya dalam urusan dunia Bahkan Kalau anda punya sesuatu yang baik Bagi Ada pendapatan Berikan orang tua Tampilkan akhlak yang baik Ya Saya ingin sampaikan Mbak Birbi siap menyampaikan dan mengamalkan ayat ini Insya Allah siap Tetap berbuat baik pada ayah Ya Pada ibu Kalau ada kelebihan berbagi Dan tunjukkan sebagai seorang muslimah yang baik Sehingga dengan itu Membuktikan kebenaran risalah Islam Siap Insya Allah Insya Allah siap Baik Yang ketiga yang terakhir Seperti di keyakinan lain Tentu ada ibadah Ada pembuktian Kita sebagai seorang hamba Maka dalam Islam Aturannya jelas Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 208 Ya yuhan ladhina amanu dukulu Fis silmi Kafah Hei orang-orang yang telah beriman masuk Islam Kalau sudah masuk Islam Harus mau menunaikan tuntunan dalam Islam Secara menyeluruh sesuai dengan kesanggupan Mbak Birbi nanti kalau sudah masuk Islam Seperti Mbak tahu Ada solat Itu wajib dilakukan Sudah belajar? Ya Sudah Sudah siap? Insya Allah siap Baik Ada puasa Nanti ada puasa Ramadan Satu bulan lho Mbak Yakin gak? Mau pikir-pikir dulu? Telepon teman 50-50 Dari subuh sampai maghrib Siap gak? Insya Allah siap Insya Allah Masya Allah Sudah mantap Baik kalau begitu Saya akan coba bimbing Anda ada teman? Ada Baik Temannya Tolong Dampil dengan baik Tolong dibacakan dari hati Supaya Terasa Kehuswanya Dan benar-benar Makin dalam mengucapkannya Ikuti saya Dan tolong jangan buru-buru ya Ikuti saja pelan-pelan Suwak Bismillah 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 Hirrahman Hirrahman Allah Rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ash Nvidia ala ala ilaha ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang layak yang layak disembah disembah dan dipertuhankan dan dipertuhankan kecuali kecuali hanya hanya Allah Allah dan dan saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan utusan Allah yang terakhir yang terakhir Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim aliki wa buddhin Iyaka na'abudu wa Iyaka nista'in Al-Syaratul Mustaqim Al-Syaratul Lathina al-Amta alayhim Al-Maghdubi alayhim Al-Maghdubi al-Zalim Allahumma inna nasa'luka khairu masalaka Rasuluka al-Mustafa Nabi Muhammad SAW Wa na'udhu bikin minkuli mastadabika anhu Rasuluka al-Mustafa Sayyida Muhammad SAW Allahumma inna nakhusuka biduani ukhzina berbihal linsi Allahumma taqabbal binha syahadataha Wa taqabbal binha ya Allah kula'mbalihan salihan Ya Allah kami khususkan permohonan kepada saudari kami Berbihal linsi mohon terima syahadatnya hidupnya dan mohon bimbingnya untuk beramal salih dalam hidupnya Allahumma yasirlaha ya Allah fikulli hayatnya warazuklah kula khairatu dunia wala akhirat ya Allah nungguhkan kemudahan dalam kehidupannya dan bimbingnya dalam kebaikan dan dunia sampai menghadap ke akhiratnya Allahumma ya Allah kama hadaita ya Allah biberlinsi fahdi'i da'ailatihah ya rahmah rahmin wa khasatan walidai hatiha wa khasatan yakhwatihah ya Allah sebagaimana engkau telah tenangkan hujamkan hidayah kepada hambangu biberlinsi maka mohon anugerahkan hidayah kepada kedua orangtuanya kepada ayah ibunya kepada saudara-saudarinya anugerahkan ya Allah anugerahkan anugerahkan cahaya hidayah ke dalam jiwa mereka Allahumma ya arham rahmin al-hikadis salihin wa allatina lam ta'alihim na nabiyyin wa sidiqin wa syuhadai wa sanihin wa khasuna ulai karafiqa ya Allah tempatkan saudara kami berbi bersama orang-orang yang salih di dunia dan di akhirat tempatkan di akhirat bersama para nabi para syuhada orang-orang orang jujur dan orang-orang salih yang kau pilih Allahumma al-hiqna ma'afi rahmatika ya rahmah rahmin ya Allah seperti kau berikan kemuliaan kepada baby halinsi anugerahkan kemuliaan yang sama kepada seluruh kami yang hadir pada saat ini anugerahkan rahmat kepada kami keberkahan kepada kami dan bimbing kami untuk hidup dalam keadaan yang baik dan wafat dalam keadaan khususul khatimah berkawlin la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wa kawulika ya ayatuhal nafsul mutmahinna irgi'i ila rabbik radiyataan maradiyya fadkhulli fi'ibari wadkhulli jannati wa sallallahu ala rasulika al-kariyim nabiika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Allahumma rabbana atina fiddunya hassanat fidakhirati hassanat waqidah azaballah wa akhiru da'awada adil hamdulillahi rabbil al-adil selamat birbi sekarang sudah muslim ya baik saya minta ibu-ibu yang di atas ini ada saudari baru mohon diberikan bimbingan dan jangan malu nanti kalau untuk minta bimbingan ya kepada teman belajar salat yang baik belajar keislaman dan semoga dimudahkan kalau nanti ada apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk mengembangkan keislaman silahkan nanti bisa belajar di kuantum akhirnya istitut dalam waktu dekat kita akan buka nanti kelas untuk muallaf insya Allah ya Alhamdulillah setiap pekan di Bekasi itu hampir ada yang masuk Islam bahkan dari luar negeri ada yang datang dari Belanda ada yang datang dari Austria ya dari Jepang makanya saya sering katakan orang orang dari luar negeri yang maju-maju datang untuk masuk Islam di kalau ada orang Islam yang keluar pasti ada yang salah dalam jiwanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.